ini adalah perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya ya bunaya az-zahabu wal-fiddatu yukhtabaroni binna wal-mu'minu yukhtabarul bilbala wahai anakku ketahuilah bahwa emas dan perak itu diuji keampuhannya dengan api sedangkan orang mu'min orang beriman diuji dengan dirimpahkan musibah emas dan perak sebelum menjadi tampilannya menarik sebelum jadi batang emas sebelum jadi cincin sebelum jadi kalung dan sebelum jadi perhiasan yang mewah megah dan mahan sebelumnya dia ada batu batu apakah batu yang kecil atau yang besar nah sebelum jadi emas atau sebelum jadi perhiasan maka si batu emas ini mengalami banyak tempaan banyak terpaan dia harus dibakar dulu ya dibakar dulu agar kemudian dimudahkan proses untuk menciptakan emas tersebut artinya adalah sebelum menjadi berharga sebelum nilainya sangat tinggi dia harus ditempa oleh berbagai macam ujian dipukul ya diukir digergaji bahkan dibakar dipotong digeplek dan sebagainya itu adalah bentuk ujian tetapi ketika sudah selesai proses ujiannya jadilah dia ya sebongkah emas ya batangan emas antam ataukah emas perhiasan yang mewah yang bagus dan yang harganya cukup tinggi itu maka kata kata lukman ketika emas diuji dengan api dibakar dengan suhu yang sangat panas maka manusia pun diuji oleh Allah sebelum dia jadi orang yang mulia sebelum dia jadi orang teroramah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ketika hari ini banyak diantara kita yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah Allah sedang menempa kita agar kita menjadi the golden bank agar kita menjadi manusia emas ya karena itu para ulama meneladankan bahwa ketika mereka mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka banyak yang bersyukur mata meninya ya jadi mereka banyak yang bersyukur kenapa diantaranya adalah Allah sedang mengendaki dirinya untuk menjadi the golden man menjadi manusia emas ya manusia emas itu artinya manusia yang berharga nilainya cukup tinggi harganya amin Terima kasih.